Halo barudak, kembali lagi dengan aku Shinju Gaming dan di video kali ini aku bakal mencoba review 5 resurpec minecraft yang cocok banget buat kalian bermain surpaypal dan tentunya resurpec minecraft ini juga gak akan mempengaruhi surpaypal kalian coy dikarenakan apa ya ini cuma resurpec bukan addon coy oke langsung aja ke intinya jadi buat kalian yang belum subscribe alangkah baiknya kalian klik subscribe terlebih dahulu biar aku tambah semangat lagi bikin konten ya kalau kalian udah subscribe langsung aja kita review let's go boy di tekstur yang pertama ini ada armor creeper jadi tekstur yang pertama ini menambahkan armor kalian di belakangnya itu ada tampilan bownya kayak gini coy nah oke coy kita akan ambil dulu untuk armor-armornya disini ya kita akan lihat armor apa aja yang ada bownya kayak gini ini nih nah kita akan pakai dulu yang ini nih yang yang kulit bentar kita ubah dulu kameranya nah bisa kalian lihat sendiri coy ini di belakangnya itu ada bow kayak gini coy itu jadi armor Minecraft kalian itu enggak apa ya enggak kosong lagi di belakangnya ya tuh jadi ada panahnya kayak gini ini gokil banget coy itu terus disini juga untuk iron itu ada untuk gold tarik kita kan untuk gold itu ada terus untuk ini untuk diamond ada dan untuk enedra juga ada coy jadi semua armor itu ada bawahnya kayak bawahnya kayak gini ya coy untuk tekstur yang kedua ini bernama fire enchantment gelin jadi enchantment pedang Minecraft kalian yang tadinya biasa aja akan diubah menjadi kayak gini coy disini aku udah siapin enam pedang coy dari yang kayu sampai yang netherite coy oke kita akan coba review dari yang kayu terlebih dahulu disini untuk kayu enchantment nya itu akan diubah menjadi perapi-rapi kayak gini coy oh my god jadi lebih hidup banget ya untuk enchantment nya terus untuk iron juga udah diubah kayak gini untuk batu juga udah diubah nih jadi kayak gini nih untuk enchantment nya ya nah dari dari yang kayu sampai yang diamond itu ke apa ya apinya itu warna merah cuy tapi untuk yang netherite ini satu-satunya apinya itu berubahnya itu jadi warna biru kayak gini coy jadi beda dari yang lainnya ya cuy jadi pedang kalian itu jadi lebih hidup kayak gini ini keren banget cuy let's go gokil 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 oke kita akan lanjut aja ke tekstur yang ketiga coy yang ketiga itu bernama eating animation jadi untuk tekstur yang ketiga ini menambahkan masih makan minecraft kalian menjadi lebih keren dan hidup banget coy oke cuy disini aku udah menyiapkan beberapa makanannya jadi kita akan coba review dulu dari yang perdagingan terlebih dahulu coy disini aku akan perlihatkan bentar nih kita akan ubah dulu ke siangin coy biar enak ngereviewnya nah disini kita akan review dari ayam terlebih dahulu nih disini untuk ayam makannya itu tuh jadi apa ya kalau kita makan itu ini tuh kalau kita makan itu jadi habis 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 dan habis coy kayak asli ya cuy itu kalau ubah kamera kayak gini apakah kelihatan bentar oh iya gak kelihatan nih kalau gini gak kelihatan cuy gak kelihatan sama tangan kalau gini aja ya kita akan rapinya dari gini terus disini juga ada cokit pop pop aduh apa ini coy pokoknya daging babi kayak gini cuy itu bisa kalian sendiri di sini ini jadi keren banget animasi makan Minecraft kalian itu jadi lebih hidup banget cuy tuh gokil gokil oke disini kita akan lanjut ke animasi makanan yang perkuehan kayak gini nih cuy apakah sama atau tidak cuy kita akan buktikan disini untuk animasi makanan berit itu kayak gini nih tuh bisa kalian sendiri jadi sini sama aja jadi seiring berjalannya waktu kita makan itu jadi berkurang-berkurang dan berkurang cuy ini juga nih kau kalau ini enggak ya kalau ini enggak terus kalau ini oke untuk permangkokan itu enggak kalau ini oke 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 nah weh oke untuk bolu untuk dulu bentar bentar untuk bolu harusnya kayak ini nih oh ya untuk bolu itu gak diubah sama aja terus ini ada di clap oke oke untuk recap juga sama jadi yang enggak diubah itu yang permangkokan ini permangkokan terus sama yang ini nih yang cek ya cuy oke kita akan lanjut aja ke tekstur yang keempat cuy tekstur yang keempat ini bernama depatur mcpe cuy jadi UI Minecraft kalian itu akan diubah menjadi kayak japa dan menambahkan container furniture kalian itu akan menjadi lebih bagus sekali cuy oke cuy bisa kalian lihat sendiri ya disini untuk tampilan guai kalian itu akan diubah menjadi kayak japa bahkan disini juga ada screenshotnya kayak gini cuy anjay gila gokil sekali bor ini keren banget terus disini juga tuh untuk kecetnya itu disini udah diubah jadi kayak japa kayak gini tuh bisa kalian sendiri ini keren banget terus disini untuk inventory juga kayak gini bisa kalian lihat sendiri tuh ini udah diubah mirip banget kayak japa coy tuh oke dan disini ini juga nih untuk furniture kalian itu kontainernya itu diubah contohnya krapin tebel kayak gini Hai nah bisa kalian lihat sendiri disini untuk container furniture kalian itu jadi kayak gini untuk crafting table ya ini masih ada banyak lagi contohnya disini ada smoker smoker itu kayak gini terus disini juga ada juga brawing stand itu kayak gini coy tuh bisa kalian lihat sendiri ini gokil keren banget cuy terus yang ini nih ampil juga diubah nih Oh bisa kalian sendiri sini bagus banget untuk tampilan container furniturenya coy nah disini ada smiting table kita akan coba di sini nih tuh gokil gokil dan disini ada yang terpografi table itu kayak gini kontainernya bisa kalian lihat sendiri ini gokil banget coy beneran bagus sekali cuy terus disini juga ada ini ada blast purnis itu kayak gini tuh terus disini ini yang crafting table ini paling bagus sih gokil ini keren banget tuh untuk crafting table eh untuk itu apa yang cantik table itu gokil banget ini keren banget coy oke disini kita akan lanjut aja ke ini nih namanya soccer block ke soccer ya soccer nah itu kayak salah itu kayak gini terus disini untuk smoker itu kayak gini bukan smoker purnis itu kayak gini sini kita akan lanjut lagi ke chest ya coy disini untuk chest itu tampilannya itu jadi kayak gini jadi kayak gini terus sini ada Ender chest itu kayak gini tuh Ender chest itu sama kayak chest biasanya coy ini untuk tampilan chest biasanya kayak gini terus untuk tampilan Ender chest itu kayak gini terus kita akan lihat lagi disini untuk eh apa barel barel itu kayak gini nih tuh sama ini percayaan itu sama ya dan yang terakhir itu ada plancing kayak gini cuy ini plancing itu tampilannya itu bagaimana nih Oh ini gabis ya Nah cuy jadi untuk tekstur yang keempat itu kayak gitu ya cuy Oke kita akan lanjut aja ke tekstur yang terakhir suri yang kelima ini bernama Ultramarine Opera jadi tekstur yang kelima ini mengubah tekstur penampilan Minecraft kalian menjadi lebih colorful dan keren banget dan tekstur yang kelima ini juga menambahkan fitur yang akan mempermudah survival kalian cuy Oke cuy disini bisa kalian sendiri disini untuk map aku itu sangat colorful banget memakai tekstur ini ya tuh bisa kalian sendiri disini untuk perdaunan juga hijau banget dan untuk rumahku juga agak lebih cerah gitu cuy untuk blok-bloknya ya tuh bisa kalian sini keren banget terus untuk asapnya juga diubah jadi kayak gini kayak bulet-bulet kayak gini ya cuy terus ini juga tekstur sangat ringan amat ringan sekali dan bisa kalian sendiri juga di sebelah pojok kanan itu ada jamnya kayak gini disini menunjukkan jam 10.30 cuy nah disini aku akan memperlihatkan fitur yang akan mempermudah survival kalian cuy bisa kalian sendiri disini di belah kiri itu ada karakter Minecraft cuy dan disini juga ada tombol-tombol yang amat berguna eh pasal kalian sopipal cuy contohnya itu ada sini namanya tuh quick apa ya quick loot ya nah kayak gini tuh ini quick loot ini akan membantu banget mempercepat kalian mengambil barang di chest-chest kayak gini ke inventory ya terus eh quickmob ini juga bisa mengindahkan barang dari inventory ke chest kayak gini cuy jadi lebih cepat banget kayak gini tuh bisa kalian sini ini tinggal klik-klik doang terus sini juga ada tombol ini gak tau ini apa nih kegunaan tombol ini aku gak tahu untuk apa apakah ini untuk memudahkan barang-barang secara manual aku juga enggak tahu terus sini juga ada angka 1 kayak gini nah untuk angka 1 kayak gini tuh eh barang yang kalian klik di chest ini akan keluar satu-satu kayak gini contohnya aku klik blog ini satu-satu nung keluarnya ini keluarnya itu satu-satu nah bedanya sama yang A ini kalau kalian memakai A ini blog yang kalian klik itu akan otomatis ke drop semuanya cuy Oke jadi kayak gitu ya jadi untuk reviewnya itu segitu dulu bila kalian suka jangan lupa like comment dan subscribe cuy jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian biar channel ini cepat berkembang saya pamit see you next time bye bye